Halo semuanya, kembali lagi di Istana Kita, channel yang akan selalu membahas tentang dunia Middle Earth, seperti The Lord of the Rings, The Hobbit, Rings of Power, dan semua yang ada di dalamnya. Jadi, jika kalian menyukai semua yang berkaitan dengan Middle Earth, jangan lupa subscribe terlebih dahulu ya. Oke, kali ini kita akan mereview season kedua dari seri The Lord of the Rings, The Rings of Power yang baru saja tayang tanggal 29 Agustus kemarin. Season ini dijadwalkan akan ada 8 episode, dengan 3 episode sekaligus di awal perilisan, dan sisanya akan menyusul per episode di setiap minggunya. Namun, sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa konten ini mengandung spoiler. Oke, langsung saja kita bahas. Video diawali dengan segmen yang memperlihatkan rangkuman dari seluruh cerita di season pertama, dan dilanjutkan dengan flashback sekitar seribu tahun yang lalu setelah kekalahan Morgoth. Salah satu ork berjalan membawa mahkota yang kita lihat sebelumnya di trailer. Diawali dengan kekalahan Morgoth, sang penguasa kegelapan dalam perang terbesar di Middle Earth, yang membuat para pengikutnya bercerai beraih tanpa pemimpin. Seorang yang berpidato dan memperkenalkan dirinya sebagai Sauron, yang merupakan pelayan terhebat Morgoth, memutuskan untuk menggantikan peran majikanya. Menjadi pangeran kegelapan yang baru. Dan kita diberitahu kalau ini adalah Forothwaite, wilayah di ujung utara Middle Earth. Wilayah ini juga biasa dikenal sebagai limbah utara, dan ini merupakan awal zaman kedua. Dan buat kalian yang belum paham, apa itu zaman kedua? Saya akan sedikit menjelaskan. Di dalam Middle Earth, terdapat beberapa zaman seperti zaman pertama, zaman kedua, zaman ketiga, dan zaman keempat. Zaman pertama adalah zaman di mana Morgoth berperan sebagai pangeran kegelapan dengan segala kisahnya. Setelah kekuasaan Morgoth digulingkan oleh para Valar, dan dipenjarakan di dalam kehampaan, maka berakhirlah zaman pertama Middle Earth, dan dimulailah zaman kedua dan seterusnya, yang sebagian besar kisahnya akan didominasi oleh Sauron. Meskipun Sauron sangat identik dengan Mordor pada akhir zaman ketiga, namun pilihan Forothwaite memang membuat sedikit masuk akal, karena benteng Morgoth selalu berada di bagian utara Middle Earth, seperti yang bisa kita lihat pada peta gabungan Belerian dan Middle Earth ini. Dan kembali ke cerita, Sauron mengatakan dia sedang mencari jenis kekuatan yang baru, bukan dari daging, melainkan atas daging. Kekuatan di dunia yang tak terlihat. Kita pernah mendengar kata-kata ini sebelumnya di season pertama ketika Adar sedang berbicara dengan Galadriel. Namun, untuk mewujudkannya, dia harus mengorbankan beberapa Ork-nya. Para Ork sepertinya tidak setuju dengan gagasan Sauron ini. Entah mereka tidak suka karena mereka harus dikorbankan, atau para Ork tidak ingin ada pemimpin lain selain Morgoth. Sauron kemudian melanjutkan dengan mengatakan bahwa dialah satu-satunya harapan mereka, karena para Ork tidak diterima di Middle Earth. Para Valar tidak akan pernah memaafkannya. Elf tidak akan mau menerimanya. Dan manusia, manusia tidak akan memandang mereka kecuali dengan rasa cici. Dengan ini, Sauronlah satu-satunya penyelamat mereka. Namun para Ork sepertinya memang tidak suka dengan Sauron, dan bahkan ada yang mencoba untuk menusuknya dari belakang. Namun Sauron dengan sigap menghindar dan membunuhnya dengan brutal. Adar, ayah para Ork tampaknya mengabaikan mereka dan dengan rela memahkotai Sauron sebagai penguasa mereka yang baru. Namun itu semua hanyalah tipu muslihat. Dia kemudian menikam Sauron dengan mahkota itu, membuat Sauron terjungkal, dan dia dikeroyok oleh para Ork dengan brutal. Hingga Adar menyuruh untuk menghentikannya. Darah hitam mengalir ke bawah dan ledakan cahaya keluar dari tubuhnya, hingga seluruh benteng dan tanah di sekitarnya menjadi wilayah es yang ditemukan Galadril di awal season pertama. Sebenarnya ini sedikit membingungkan, bagaimana Sauron yang telah membiarkan Ork selama zaman pertama justru malah mendapat bullying dari bawahannya. Namun terlepas dari semua itu, saya suka dengan karakter Sauron versi Mayar ini. Mungkin akan lebih epic jika dalam scene ini terdapat beberapa serigala peliharaannya selama zaman pertama. Adar kemudian menjadi pemimpin Ork dan menjadi Lord Father. Sementara darah hitam Sauron perlahan menjadi bentuk seperti fenom, dan menyergap apapun untuk kembali mendapatkan wujud, perlahan-lahan mulai terlihat seperti wujud manusia yang merayap, hingga akhirnya dia menyergap seorang wanita yang sedang melakukan perjalanan, dan berhasil mendapatkan wujud manusia, yaitu Halbran. Akhirnya kita tahu mengapa Sauron di season pertama menjadi manusia. Sauron memang mempunyai kemampuan untuk merubah wujudnya, namun dia membutuhkan waktu yang lama setiap kali bereinkarnasi menjadi wujud yang lain. Dan saya lebih suka membayangkan Sauron dalam bentuk ruh dalam proses perubahannya, daripada dalam bentuk fenom seperti ini. Karena dia merupakan salah satu Mayar, ruh sucian diciptakan oleh Eru Ilufatar, bentuk Tuhan dalam dunia Middle Earth. Kita kemudian melihat Sauron yang sudah memiliki bentuk Halbran duduk seorang diri. Ia duduk sendirian di dekat api kecil di tanah yang basah dalam kegelapan. Pertanyaannya adalah apa yang dia tunggu. Mungkin sedang memikirkan untuk balas dendam, atau mungkin dia sedang merendung tentang kejahatan yang selama ini dia lakukan. Halbran kemudian melanjutkan perjalanannya yang tidak jelas arah dan tujuannya. Ketika dia menemukan komunitas kecil, dia diberitahu untuk menghindari jalan di mana kematian ada di depan. Mungkin yang beruntung adalah yang pertama mati, kata Sauron. Namun pria tua yang memiliki lambang Raja Southland itu meyakinkannya bahwa nasib bisa berubah, bahkan bagi mereka yang paling berkuasa sekalipun. Dan bahwa penderitaannya tidak seharusnya menghancurkan jalan yang pasti bagi masa depannya. Selalu ada jalan. Seringkali hal itu bisa mengarah ke tempat yang lebih baik, katanya. Secara tidak sengaja, pria tua itu memberikan ide bagus kepada orang terjahat di Middle-Earth. Sauron memutuskan untuk bergabung dengan mereka dalam perjalanan melintasi lautan. Awalnya, sepertinya Halbran sedang mempertimbangkan untuk melakukan kebaikan. Namun, tiba-tiba kapal mereka diserang oleh monster laut yang menghancurkan kapal. Sauron mengambil kalung lambang kerajaan Southland milik pria itu sebelum melompat ke laut. Dan monster laut menghampirinya. Namun, dia tidak mau menyerangnya. Mungkin karena dia tahu kalau yang dihadapinya adalah pangeran kegelapan dengan wujud barunya. Halbran bertahan bersama beberapa orang lainnya dan kita dibawa kembali ke season pertama. Dimana beberapa hari kemudian setelah kejadian itu, seorang wanita berenang menuju rakit. Dia adalah Galadril. Halbran kemudian menolongnya seperti yang kita lihat di season pertama. Dan akhirnya kita dibawa kelanjutan dari akhir season pertama setelah penempaan tiga cincin. Galadril mengejar Elrond dengan menunggang kuda. Elrond memiliki tiga cincin elf. Namun, dia menolak untuk menyerahkannya. Ternyata setelah penempaan cincin, Elrond membawa tiga cincin itu untuk dibawa ke Lindon. Dan mungkin akan diserahkan kepada Gilgalad, raja tertinggi. Jika kita melihat peta Middle Earth, jarak antara Eregion dan Lindon cukup jauh. Jadi, saya rasa Galadril dan Elrond sudah berkuda selama beberapa hari. Galadril kehilangan jejak Elrond dan tidak lama setelah itu, Galadril ditangkap oleh tentara Lindon dan dibawa ke Gilgalad. Di sana ia diintrogasi oleh Gilgalad yang sebelumnya telah diceritakan oleh Elrond tentang cincin tersebut. Galadril tidak mau mengungkapkannya. Namun, Gilgalad terus mendesaknya dan akhirnya Galadril menjelaskan pada Gilgalad bahwa hal beran adalah Sauron. Gilgalad sangat marah. Namun, Galadril mengatakan dia telah ditipu dan menjelaskan bahwa cincin-cincin itu murni dibuat oleh bangsa peri tanpa campur tangan Sauron. Dengan memudarnya cahaya pohon Lindon, maka memudar pula cahaya para peri di Middle Earth dan mereka harus berlayar ke tanah asal mereka di barat menuju negeri yang diberkati, yaitu Valinor, negeri abadi. Dan tidak akan kembali lagi ke Middle Earth. Gilgalad kemudian meminta cincin itu dari Elrond untuk melihat dan mengecek apakah cincin itu benar-benar memiliki kekuatan. Namun, Elrond menolaknya. Gilgalad berkata, musuh kita yang paling licik akan bangkit lagi. Jika kita pergi sekarang, masyarakat di Middle Earth akan dibiarkan menderita di bawah tirani oleh penguasa kegelapan yang baru. Cincin-cincin itu mungkin lebih dari sekedar harapan terakhir kita. Mereka mungkin harapan terakhir bagi seluruh Middle Earth. Ini adalah resiko yang harus kita ambil. Namun, Elrond menolak untuk memberikan cincin kepada Raja Peri dan dia yakin bahwa Sauron akan menggunakan cincin itu untuk memanfaatkan para peri dan mendapatkan kekuatan yang lebih besar. Ia kemudian melompat ke jurang yang tinggi dengan membawa tiga cincin peri. Kita menuju ke Mordor yang sekarang sudah terlihat mengerikan dengan Gunung Doom yang terus memuntahkan lava dan diselimuti oleh awan hitam. Seperti yang kita tahu, di akhir season pertama, setelah memuju Celebrimbor dan Galadril untuk membuat cincin, Halbran kemudian menuju Mordor dan disinilah dia akan memulai rencana liciknya. Ia berpura-pura menyerahkan diri dan diseret dengan rantai di lehernya di Camp Adar. Sauron mengaku sebagai Raja Southland dan meminta agar Adar melepaskan rakyatnya atau Orknya akan mati. Adar menjawab bahwa anak buahnya tidak punya orang lain yang perlu ditakuti. Karena pasukannya telah mengalahkan pasukan Numenor yang terkenal tangguh dan peri yang dipimpin oleh Galadril. Namun, Halbran memberitahu Adar bahwa Galadril telah mencari jenis kekuatan baru bersama seorang penyihir kuno. Kekuatan yang bukan dari daging, melainkan atas daging. Kata-kata yang Adar kenali, yang akan memungkinkan mereka memperbudak anak-anaknya atau para Ork. Adar segera menyadari bahwa Halbran sedang berbicara tentang Sauron dan menuntut lebih banyak informasi. Namun Halbran mengatakan bahwa ia belum mengetahui pasti wujud baru Sauron. Merasa bahwa Halbran tidak berguna karena hanya memberikan sedikit informasi, Adar mengancam untuk membunuhnya. Namun Halbran menjawabnya dengan kalimat, kau tidak bisa membunuhku. Saya tahu kalimat ini memiliki makna yang lebih dalam bahwa Sauron tidak bisa dibunuh. Halbran kemudian dipukuli dan dimasukkan ke dalam penjara Mordor. Namun perkataan Halbran sepertinya mulai membuat Adar dan Orknya merasa cemas. Dan kita menuju Rune. Di season pertama, Nori yang merupakan seorang hobbit dan orang asing yang disebut Istar, melakukan perjalanan ke timur untuk mencari negeri Rune. Dan sepertinya mereka sekarang sudah berada di Rune. Kita melihat orang tua asing yang misterius ini berjalan di dalam mimpinya. Ia melihat sebuah tongkat yang mengambang. Dan saat dia mencoba meraihnya, ia mendapat beberapa kilasan penglihatan yang cepat. Seperti magma di Gunung Dung, penyihir lain di timur, tangan yang diiris dengan pisau, dan dia juga melihat dirinya sendiri bersama Nori berada di tengah badai pasir. Keesokan harinya, ia dan Nori membicarakan mimpinya. Nori memintanya untuk menjelaskan mimpinya, karena itu bisa menjadi petunjuk tentang apa yang mereka coba cari tahu di timur. Namun, mereka diawasi oleh seorang yang menggunakan topeng emas. Nori dan orang asing kemudian melanjutkan perjalanan. Mereka telah berputar-putar dan tersesat. Dan mereka juga telah kehabisan makanan. Dan Nori meminta orang tua asing itu untuk menggunakan sihirnya kepada pohon yang mati untuk mendapatkan makanan. Namun, karena belum bisa mengendalikan kekuatannya, pohon itu malah meledak. Beruntung, dari batangnya keluar banyak serangga untuk bisa dimakan. Mereka kemudian makan malam dengan serangga. Nori sedih karena dia harus pergi jauh dari rumah dan teman-temannya. Ia merindukan rumah. Begitupun orang asing, ia juga merindukan rumahnya. Meskipun dia tidak tahu di mana rumahnya. Namun, terkadang ia melihat seperti cahaya buram di balik senja. Saya yakin yang dibicarakannya adalah Falinor. Yaitu negeri abadi yang merupakan tempat asal para istari atau para penyihir. Dan kita kembali ke Mordor. Di mana Halbran mendapatkan ancaman dari makhluk buas di penjaranya. Namun, setelah beberapa saat, Halbran memberikan jatah makanannya kepada binatang buas tersebut. Dan mulai membacakan bahasa hitam dan makhluk itu pun menjadi luluh dengannya. Sauron bukan cuma penguasa cincin. Namun di zaman pertama, ia adalah master dari para serigala-serigala buas. Ia membiarkan serigala-serigala ini dengan mantra hitam yang delap. Bahkan benteng kedua Morgoth yang dipimpin oleh Sauron diberi nama Tolin Gauroth. Yang berarti Pulau Manusia Serigala. Jadi cukup masuk akal jika Sauron bisa dengan mudah meluluhkan dan mengendalikan work yang buas tersebut. Kemudian scene berganti ke bagian yang memperlihatkan Grey Heaven untuk pertama kalinya. Terlihat jelas di sini, Grey Heaven masih sepi. Hanya ada beberapa bangunan, sangat berbeda dengan Grey Heaven yang kita lihat dalam film The Lord of the Rings. Namun kita bisa melihat beberapa kapal elf dengan desain angsa yang sama seperti yang kita lihat di film The Lord of the Rings. Beberapa tentara berkeliling mencari Elrond yang bersembunyi di bawah jembatan. Dan selanjutnya kita diperkenalkan dengan karakter besar di zaman kedua untuk pertama kalinya. Yaitu Kirdan, sang pembuat kapal. Ia terlihat sedang memimpin beberapa elf dalam membuat kapal. Buat kalian yang masih bingung, mengapa Kirdan memiliki janggut? Tidak seperti kebanyakan elf di Middle Earth yang terlihat anggun. Jawabannya adalah, Kirdan merupakan satu dari dua elf dalam sejarah yang memiliki janggut. Ia juga merupakan salah satu elf tertua di Middle Earth. Jadi cukup masuk akal jika di sini Kirdan terlihat cukup aneh dengan memiliki janggut. Kirdan merupakan elf tertua di Middle Earth dan belum pernah menginjakan kaki ke Valinor. Meskipun ia sangat merindukannya, namun dalam kisahnya ia merupakan elf terakhir yang berlayar ke Valinor. Karena ia tidak mau menginjakan kaki ke Valinor sebelum semua elf berlayar ke sana. Kisah luar biasa yang mengesampingkan keinginan pribadi demi melayani orang lain. Kerinduannya terhadap Valinor terlihat jelas saat ia mengatakan kesempurnaan hanya ada di Valinor dan memandang sunset di ujung laut. Kirdan kemudian bertemu dengan Elrond yang bersembunyi di tempat pembuatan kapal. Dan ia tahu bahwa Elrond membawa sesuatu yang ia sembunyikan. Sesuatu yang lebih lantang dari laut. Di Lindon, Gilgalad yang telah mengetahui semuanya dari Galadriel kemudian mengirimkan surat peringatan kepada Celebrimbor bahwa hal beran sebenarnya adalah Sauron. Galadriel ingin mengucapkan terima kasih kepada Raja Peri karena sudah mempercayai dan bahkan berpihak kepadanya. Padahal sebelumnya Sang Raja berpihak kepada Elrond. Namun Gilgalad mengatakan bahwa kenyataannya tindakan Galadrielah yang menempatkan mereka pada posisi di mana mereka tidak punya pilihan selain harus menguji kehebatan cincin itu. Dan karena Galadrielah, musuh mereka bangkit kembali. Dan Galadriel mengatakan bahwa dia tidak akan berhenti sampai Sauron binasa. Beberapa prajurit Peri memberitahu Raja bahwa mereka tidak bisa menemukan Elrond dan cincin yang dibawanya. Mereka mengira bahwa mungkin Elrond sudah tenggelam. Gilgalad pemerintahkan untuk memperluas pencarian. Namun Galadriel berpendapat bahwa Elrond masih hidup dan dengan niatnya untuk menghancurkan cincin. Tujuannya tidak lain adalah untuk menemui seseorang yang dapat dipercaya dan bijaksana. Yang bahkan Raja sendiri pun akan mendengarkan pendapatnya yaitu Kirdan. Kita kemudian kembali ke Grey Heaven di mana Elrond sedang berdiskusi dengan Kirdan. Setelah Elrond menjelaskan tentang cincin itu, Kirdan menjelaskan bahwa dahulu Celebrimbor pernah berkata bahwa dia ingin membuat objek yang bisa merubah hati siapapun yang melihatnya. Dan hal ini terbukti saat cincin-cincin ini bisa membuat kaum elf saling berselisih dengan cepat. Dan disini kita melihat kebijaksanaan Kirdan yang bahkan sama sekali tidak tertarik untuk melihat cincin-cincin itu. Elrond kemudian meminta Kirdan untuk mengusnahkan cincin itu. Di luar, Raja Peri dan Galadril sudah sampai di Grey Heavens dan ia langsung menemui Elrond. Namun Galadril sudah terlambat karena cincin itu telah dibawa oleh Kirdan untuk dilemparkannya ke jurang bawah air yang dalam yang disebabkan oleh pecahnya Beleriand dalam perang kemarahan yang mengakhiri zaman pertama. Kita kembali ke Nori dan orang asing yang telah mengetahui bahwa mereka sedang diikuti. Mereka kemudian memasang perangkap untuk menangkapnya dan ternyata orang yang mengikuti mereka selama ini adalah Poppy, sahabat Nori. Kehadiran Poppy bukan hanya memberikan kebahagiaan pada Nori, namun dia juga membawa peta tua milik Shadok yang bisa menuntun jalan mereka menuju Rune. Mereka berhasil mencapai Rune, namun orang asing masih bingung karena dia hanya mengikuti petunjuk-petunjuk di dalam mimpinya. Dan mereka masih diikuti oleh orang-orang bertopeng aneh. Salah satu dari mereka melompat ke gudanya yang terdapat lambang mata. Dan saya sangat yakin kalau lambang ini adalah lambang Sauron. Di dalam buku, Sauron memang seringkali melarikan diri ke timur saat ia dalam keadaan terdesak untuk membentuk kembali aliansi dengan orang-orang Esterling dan mengumpulkan kekuatannya. Dan memang benar bahwa disinilah Sauron memiliki banyak pengikut. Jadi, sangat masuk akal jika lambang tersebut adalah milik Sauron. Namun pertanyaannya adalah, kapan Sauron mulai merusak orang-orang timur dan memberi lambang ini? Jika kita melihat dari rangkaian peristiwa setelah kejaduhan Morkot pada episode pertama ini, sepertinya Sauron belum sempat berkunjung ke timur. Ia masih sibuk dengan wujud barunya setelah kematiannya yang pertama. Dan jika memang benar ini adalah lambang Sauron, saya pikir Amazon telah memangkas sejarah ribuan tahun di zaman kedua ini. Kirdan duduk di atas perahunya untuk mengusnahkan cincin itu ke lautan. Namun ombak menabrak kapalnya dan bukannya jatuh ke lautan, cincin itu justru terjatuh ke lambung kapal. Merasa aneh dengan apa yang dia alami, Kirdan tertarik untuk melihat cincin-cincin itu. Dan sin beralih ke Mordor. Sauron melihat beberapa ork yang menghabisinya di awal episode. Dan kemudian dia terbangun dan melihat Adar yang sudah berada di dekatnya. Adar menceritakan masa lalunya ketika dia dirantai di sebuah puncak yang gelap tanpa nama. Ini hanya pendapat pribadi saya ya. Mungkin yang dimaksud Adar adalah Tangorodrim. Benteng kegelapan Morgoth di zaman pertama. Namun karena masalah hak cipta, mereka menggantinya dengan nama puncak yang gelap tanpa nama. Karena dalam The Seal Marillion pun ada kisah yang hampir mirip. Yaitu Medros Putra Venor. Seorang elf yang digantung di puncak gunung Tangorodrim selama bertahun-tahun. Sebelum akhirnya diselamatkan oleh saudaranya yang dibantu oleh Torondor, si Raja Elang. Halbran atau Sauron kemudian menangis saat Adar melanjutkan ceritanya. Dimana Adar ditawari anggur oleh pelayan Morgoth yang berwajah tampan dan anggun. Yaitu Sauron. Mungkin Halbran atau Sauron menangis karena dia kembali mengingat masa-masa kejayaan Morgoth di zaman pertama. Dimana dia menjadi letnan dan pelayanya yang paling terpercaya. Sedangkan kondisinya sekarang sangat memprihatinkan setelah kekalahan majikanya. Sauron kemudian meminta Adar untuk melepaskannya. Karena dia punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh Adar maupun pasukannya. Yaitu kepercayaan bangsa Pri. Dimana dia akan berpura-pura mencari tahu keberadaan Sauron di antara para Elf. Sedangkan Adar akan memimpin pasukannya untuk menghancurkan para Elf. Tidak diragukan lagi bahwa Sauron berencana untuk menggunakan para Elf dan Orc untuk saling menghancurkan satu sama lain. Dengan harapan bisa menyingkirkan kedua pemimpinnya dengan satu kali gerakan. Inilah kekuatan Sauron yang sesungguhnya. Dengan strategi yang penuh dengan tipu daya dan manipulasi yang sempurna. Sauron kemudian bersumpah setia kepada penguasa Mordor untuk melayaninya hingga akhir hayatnya. Namun dari raut wajahnya, dia seperti memberitahu kita bahwa rencananya berjalan dengan sempurna. Sauron kemudian dibebaskan dan pria tua yang selalu memukulinya diserang oleh Orc yang ternyata sudah dilepaskan belenggunya oleh Sauron. Kita kembali ke Lindon dimana Raja Perigil Galat menyanyikan lagu tentang akhir dari nasi para peri di Middle Earth. Di bawah pohon Lindon yang terlihat semakin gelap dengan memudarnya cahaya Eldar. Dan semua dikecutkan dengan kehadiran Kirdan yang mengenakan salah satu dari tiga cincin peri yaitu Narya cincin api. Ia menunjukkan kepada Raja Peri dengan mengatakan bahwa kesempurnaan bukan hanya ada di Valinor. Namun Celebrimbor berhasil membawanya ke Middle Earth melalui cincin-cincin itu. Kirdan kemudian menyerahkan dua cincin lainnya kepada Raja Peri. Namun cincin itu terjatuh saat Elrond berteriak. Nenya cincin air jatuh tepat di kaki Galadril dan Vilya cincin udara jatuh di bawah Gilgalad. Dan momennya ditunggu-tunggu pun akhirnya terjadi ketika Galadril menggunakan Nenya untuk pertama kalinya dan Gilgalad menggunakan Vilya. Yang berarti tiga cincin elf telah digunakan oleh para peri. Perlahan cahaya terang mulai merebak di sekitar menyingkap kegelapan yang menyelimuti alam peri. Bunga-bunga dari pohon lindon bermekaran dan daun-daunnya mulai tumbuh memenuhi pohon yang sebelumnya terjangkit oleh kegelapan. Kini pohon lindon kembali memancarkan cahaya Eldar. Namun kita belum tahu apakah cincin-cincin itu benar-benar berfungsi sebagaimana mestinya. Atau dengan cincin tersebut para peri justru masuk ke dalam perangkap pangeran kegelapan yang licik. Sin kemudian beralih ke bengkel pandai besi terhebat di Middle Earth, Celebrimbor di Eregion. Yang terlihat akan mengerjakan seninya yang luar biasa. Salah satu peri kemudian memberitahu Celebrimbor bahwa seorang utusan datang ke Eregion. Bukan dari Lindon, melainkan dari Southland. Sauron telah kembali ke Eregion dan berupaya untuk mendapatkan kembali pijakan dalam melanjutkan rencana busuknya. Untuk membuat 16 cincin yang tersisa. Dan seperti itulah penjelasan lengkap dari episode pertama dari serial The Lord of the Rings The Rings of Power Season 2. Nantikan penjelasan episode selanjutnya beberapa hari lagi. Dan jangan lupa tulis pendapat kalian tentang episode pertama yang luar biasa ini. Dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!